Banyaknya hoaks jelang pemilihan umum atau Pilpres 2019 terutama kasus terbaru hoaks pencoblosan surat suara di tujuh kontainer membuat pengurus besar himpunan mahasiswa Islam atau PBHMI mengecam kasus ini dan mendukung Mabespori untuk mengusutuntas kasus ini dan memberikan hukuman bagi pelaku. Inilah sebuah rekaman suara seseorang yang mengatakan jika terdapat tujuh kontainer di pelabuhan Tanjung Priuk yang datang dari China mengangkut puluhan ribu surat suara Pilpres yang sudah dicoblos. Namun setelah diselidiki ternyata info tersebut merupakan berita hoaks yang kini tengah viral. Menanggapi adanya kasus hoaks tersebut, pengurus besar himpunan mahasiswa Islam saat ditemui usai memberikan materi penangkalan isu-isu hoaks bagi ratusan kadernya pada Rapat Kerja Nasional Kedua, diaulah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kolonel Masturi Kota Cimahi akhir pekan kemarin. Pihaknya mengatakan jika kasus hoaks pencoblosan surat suara di tujuh kontainer itu sangat menciderai demokrasi jelang Pilpres di negara ini. Pihaknya pun mengecam kasus tersebut dan mendukung Mabes Polri untuk segera mengusut tuntas dan memberikan hukuman bagi pelaku penyebar hoaks. Sementara itu untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif nanti, HMI berdiri sebagai organisasi yang harus menjaga objektivitas sehingga tidak akan memihak ke kubu manapun dalam posisi piaian politik yang independen dan netralitas. Sebagainya fokus dan kegiatan-kegiatan mengawal demokrasi juga. Nah dalam posisi mengawal demokrasi ini, himpunan mahasiswa Islam di track di tengah. Artinya kita tidak ke kanan atau ke kiri, kita tidak nomor satu, nomor dua, kita tidak A atau B. Tapi kita posisinya adalah mengawal demokrasi, pesta demokrasi ini, supaya kita tidak terjebak dengan hal-hal yang negatif. Negatif demokrasi yang hari ini yang muncul, ya hoaks dan sebagainya, soalan-soalan publik yang kemudian akhirnya menjadi negatif terhadap masyarakat. Meski secara organisasi HMI tidak memihak ke kubu manapun, namun untuk sikap politik masing-masing individu yang merupakan kader HMI, bebas menentukan pilihan asalkan tidak mengatasnamakan organisasi. PB HMI meminta seluruh masyarakat, terutama kader HMI yang berjumlah 1 juta orang, jangan sampai tertipu oleh berita hoaks yang sengaja dimunculkan pihak-pihak tertentu yang tujuannya untuk membuat gaduh negara ini. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV